Ya Pemirsa, hasil seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Sungai Penuh diwarnai hasil protes dari sejumlah peserta. Penanggah IPH tersebut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi sampaikan progres investigasi. Sejumlah peserta seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melakukan protes di sejumlah daerah. Di antaranya di Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Peserta menuntut transparansi dari pemerintah setempat untuk menunjukkan hasil yang sesuai dengan nilai yang mereka proles saat ujian. Bahkan di Kabupaten Kerinci, aksi demonstrasi telah terjadi beberapa kali. Puncaknya, peserta secara simpolis menyegel Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM. Menyikapi hal tersebut, Saiful Roswandi, setelah Kepala Perwakilan Wilayah Ombudsman Provinsi Jambi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan pengaduan lebih dari 400 laporan pelanggaran di Provinsi Jambi. Terbanyak berasal dari Kabupaten Kerinci, yakni sebanyak 335 laporan. Saiful menambahkan pihaknya telah melakukan tindak lanjut atau investigasi, yakni dengan memanggil Panitia Seleksi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci, dan Kepala BKPSDM setempat. Setelah melakukan pemanggilan, menurutnya sesegera mungkin akan mendapatkan kesimpulan dan titik terang. Halim Adrian, Cik TV, melaporkan.